50 tahun sudah Harian Kompas berdiri dan merekam berbagai sejarah di Indonesia. Perjalanannya memang tak selalu mulu. It's been 50 years, Harian Kompas exist and record various history in Indonesia. Yes, the journey, but the journey of this, Harian Kompas is not always smooth. Ya, memulai dari kantor seadanya, sempat mengalami masa pemberedelan, yang kini berkembang menjadi media berbasis multi-platform. Berikut ini, kami sajikan cuplikan rekam sejarah Harian Kompas untuk Anda. Starting from the page of office, and right now Harian Kompas developing become a huge office and then a multi-platform based media. In my opinion, Mr. Yaakob is like a leader, but sometimes he is like a friend. Yang terlambat datang ke kantor, ya dia memang tidak terlambat datang ke kantor. He never let you come to the office. Mas Yaakob, berhati. Mas Yaakob, berat untuk Anda. Mr. Yaakob, it is hard. It is hard for you. I ever slam money in front of Oyong. And that was two weeks. 2 weeks, or 3 weeks, it was rejected and a failure. June 28, 1965, the history of Indonesian pairs not important in season. Harian Kompas published for the first time. Harian Kompas semula akan terbit dengan nama Bentara Rakyat. Namun, atas Alpesin Soekarno, nama Bentara Rakyat dimukulah menjadi Kompas. Harian Kompas originally will publish with the name Bentara Rakyat, but based on the Presiden Soekarno's suggestion, Bentara Rakyat will change to the Harian Kompas. Kelahiran Kompas dibidari oleh 2 sahabat ini, Yaakob Utama dan Petrus Galisius Oyo, yang akan dikenal dengan nama Pika Oyo. Harian Kompas was built by 2 friends. The first one is Yaakob Utama, and then the second one, Peter Canisius Oyo, or familiar with BK Oyo. Sebelum mendidikan Harian Kompas tahun 1965, Yaakob Utama dan BK Oyo menerbitkan inti sehari pada Agustus 1963. Before building Harian Kompas, in 1965, Yaakob Utama dan BK Oyo menerbitkan inti sehari pada Agustus 1963. Pendeta atau pastor yang bilang, Wah, guru-guru sudah banyak, pertanyaan, lalu saya tertengaruh, karena waktu itu saya memang juga bekerja di majalah. Saya bergurulah. Saya suka bergurulah. Ketemu Pak Oyo. Kemudian, BK Oyo menerbitkan inti sehari, Tunggu di jisnya Indonesia. Baik mau yang maupun saya itu memang sejak muda punya perhatian pada hidup pendidikan, dan pada rasa usaha kuat raksana, dan pada kelupisan yang memenjara kejujuran. Ini rupanya kita kok cocok. At the time, I love to study or to learn. Finally, I met Mr. Oyo, and then we make magazine together. Either Mr. Oyo, or I indeed keep, you all have attention to the investigation on Unity Nation, and also keep, honestly, from this event, we know that there is a suitability between us, between I and Mr. Oyo. and then finally, Harian Kompas is published. Thank you. Thank you. Thank you.